What's up, Skullfans? Welcome back to Timeout! MUA yang kayaknya tahun ini gak bakal bisa juara lagi Kita akan membahas tentang Stephen Curry yang hari ini cook Dan juga nge-troll Dylan Brooks Steph, seperti biasa, step up lagi di quarter keempat untuk membantu Warriors Mengalahkan Houston Rockets Lalu setelah itu, Damien Lillard, man What a rough night for him Setelah a nice debut hari ini, dia udah struggle banget Dan mungkin adalah performance terburuknya sepanjang karirnya dia Dan tentunya, kita juga harus membahas tentang Los Angeles Lakers Darbynham, rotasinya makin lama, makin gak ngerti gue Dan mereka hari ini pun juga kalah dari Instagram into Kings lewat overtime Jadi itu adalah topik-topik yang gue akan bahas dengan kalian semua di kelas hari ini Dan sebelum kita mulai, stay biasa guys Jangan lupa untuk support channel ini dengan menjadi member Dimana ada beberapa kelebihannya, dimana kalian bisa join komunitas kita Kalian bisa join dengan Discord Timeout Gang Caranya mudah sekali guys, kalian bisa ke homepage YouTube channel gue Dan juga klik join Gue saranin pakai laptop itu lebih gampang Dan gue jamin, gak akan rugi kok Seru banget kita obrolannya di Discord Dan seperti biasa guys, gue ingin mengingatkan saja Untuk kalian nonton video ini secara full guys Kalau kalian nonton secara full, harga iklannya naik guys Jadi itu akan sangat membantu sekali Jangan lupa juga seperti biasa kasih like dan juga kasih komen So, terima kasih banyak guys sudah menonton kelas teman-teman hari ini Kalau gitu, langsung aja kita mulai kelas hari ini Obviously hari ini ada beberapa game dan juga ada banyak game yang maini Cuma gue hari ini waktunya mepet banget untuk research Jadi itu kenapa gue bisa bahas 3 game aja dengan kalian hari ini Yang pertama gue ingin bahas tentang Rough Night untuk Damien Lillard Tadi Damien itu check out dari pertandingan Itu dia hanya 6 poin Lalu juga 2 dari 12 field goalnya 6 turnover and team worst Minus 29 Atlanta Hawks hari ini trash The Milwaukee Bucks 127-110 Ini sebenarnya skornya lebih jauh sih Kalau kalian nonton gamenya Milwaukee Bucks itu kayak team yang udah dateng Tapi gak siap main sih Dari awal lo bisa lihat bahwa Langsung digas sama si Atlanta Hawks Ini bener-bener membuat orang opininnya swingnya Itu 150 derajat sih Dari pertama memuji-muji si Bucks setelah menang lawan Philadelphia 76ers hari ini Mereka pada bingung semua apa yang terjadi dengan Milwaukee Bucks Nah, kalau menurut gue Gue sih mikirnya sih karena besok mau lawan Jimmy Butler dan juga Miami Heat Kita tahu off-season ini kemarin Demi Lert ingin ke Miami Dramanya panjang banget Nah, pasti mereka besok udah gak sabar sih A much anticipated matchup banget To Miami Heat Gue rasa juga Deme udah kepikiran tentang matchup tersebut Aduh, gimana nih ngelawan tim yang tadinya Gue pengen pindah ke sana nih gitu Jadi, itu kenapa menurut gue Mereka gak fokus sih di game kali ini Jadi mereka overlook the Atlanta Hawks And the Hawks tadi sempat leading to as many as 31 poin guys di game tadi Like I said, nothing went well for the Milwaukee Bucks Apalagi juga untuk perimeter defense-nya mereka Mereka gak bisa jaga Trae Young sih Trae Young of course mesti struggling dengan shot-nya dia Tapi Trae Young itu pinter banget saat dia lagi run off-fancenya si Atlanta Hawks Dia bisa kasih lob ke pemainnya Lalu juga bisa nemuin temen-temennya untuk 3 poin Lalu, spacing dari Milwaukee Bucks Ini juga ancur banget sih Gue gak tau kenapa, kalau kalian perhatiin ya Sering banget sih Yanis itu berdiri di garis 3 poin sih Dan kita tau Yanis 3 poinnya itu sayur banget Jadi, gue gak tau kenapa Dia terus melakukan itu di game itu Karena Kalau Yanis ada di luar di garis 3 poin Yang jaga dia Itu bisa turun semua ke bawah Bisa pack the paint Asalkan gak 3 second Defensive 3 second Tapi Itu membuat pemain-pemain lainnya Milwaukee Bucks Mereka makin susah untuk nge-drive ke dalam Jadi, itu kenapa menurut gue Hari ini Bucks Kayaknya masih dalam masa transisi Untuk bermain bersama Yanis dan juga Damian Lert They will be fine They will be fine They will figure it out later on Hari ini Yanis 26 poin dan 11 rebound Damian, like I said tadi Bener-bener struggling banget Pat Connaughton juga ancur Who else is ancur hari ini ya Campaign sih not bad sih Tapi menurut gue Bukanlah point guard yang juga bisa membantu perimeter defense-nya Dari Milwaukee Bucks Kalau menurut gue ya Mereka harus cobain mainin si AJ Green nih kali ya Mainin AJ Green lebih banyak dikit Kasih dia kepercayaan Tapi pas dia main sih not bad sih menurut gue Jadi Ya man struggling banget sih Untuk posisi guard-nya Bucks di game hari ini Tapi Gue yakin Gue cukup yakin sih Gue cukup yakin Besok mereka akan bounce back Dan juga bisa mengalahkan Miami Heat Offense-nya Hawks Like I said Hari ini oke banget Ada 8 pemain yang double digit points-nya Trae Young Walaupun masih belum dapet touch-nya Like I said Shooting-nya masih sedikit sayur Tapi tersesat dengan double-double 20 poin dan juga 11 assist Trae Young Man He knows all his teammates Karena ini Jinder Hunter lagi bagus Jalen Johnson lagi bagus Jadi dia nge-fit itu 2 pemain terus Ini 2 wing ini lumayan ngeri loh Si Hunter Harinya 15 poin dan 4 assist Jalen Johnson Ini 14 poin dan 7 rebound Ini adalah The Rising Jalen Johnson Ini adalah yang kita expect Seorang Jalen Johnson datang dari Duke University Ya 2 pemain ini menurut gue akan menjadi nightmare sih Untuk lawan-lawannya mereka Apalagi defensively Mereka bagus banget Sedangkan The John Tamari Did a great job Inilah orang yang melock up si Damien Lillard Selain dia melakukan pekerjaan yang luar biasa Ataupun juga tugas yang bagus Menjaga Damien Lillard Dia juga contributed 15 poin Dan Daddy Pension Hawks pun hari ini ada Bogdan Bogdanovich Yang 17 poin dan 6 assist Feeling gue Nanti kalau si Trae Young ini Dibisa nemuin groove-nya dia Ataupun juga ritmenya dia Hawks ini Akan ngeri sih Gue gak akan kaget Kalau at the end of the season Nanti ini Hawks bisa meramaikan Posisi 5 dan posisi 6 Di Eastern Conference I think The Hawks is that good With Quinn Snyder sih Jadi I can't wait sih Untuk liat Si Trae Young Akan mulai nyantik Nyatak 30 poin plus Sehampir setiap game-nya Oke Sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers Yang kalah A heartbreaker Game dari Sacramento Kings Lewat overtime Terakhir tadi LeBron James Buang bola Pas mau inbound Yang memastikan kemenangannya Kings 137 127 Eh sorry 132 127 Di Golden One Center And they can light the beam Tadi Kevin Hurter Yang light the beam Sudah lama Tidak melihat itu Tapi Lakers Men Hari ini Gue gak ngerti Kembali sama si Darvin Ham Darvin Si Rui Hachimura Yang gue paling minum Adalah Rui Hachimura Gak main lebih lama Tadi Dia cuma dapet 17 menit Padahal di quarter 4 Kalau gue gak salah Dia cuma miss 1 tembakan Jadi dia nyetak 8 poin Lalu itu I don't think he see any more minutes After that And then Christian Wood You guys mean Not bad hari ini Dia cuma dapet 14 poin So what's going on Darvin Ham Gue Penasaran sih Apakah assistant coach Si ngasih dia saran juga Atau tidak Untuk rotasi pemain ini Karena Sangat patut dipertanyakan banget Kita tahu juga Gabe Vincent main 32 menit Dia nembaknya 1 dari 3 Dan hanya 2 poin saja Jadi That is a crime Yo Menurut gue Gabe 3 game pertamanya Sama Lakers Hancur banget Ini gue gak tahu Apakah kena curse Kayak Kendrick Nunn Jadi pindah dari hit ke Lakers Langsung kagak bisa main basket lagi Kayak diserap semua ilmunya Tapi gue gak ngerti sih Kenapa si Darvin Ham ini Memilih untuk memainkan Si AR 15 juga tadi lama Lalu juga si Gabe Vincent lama Sedangkan bahwa Rui So He was on a roll Menurut gue sih Dan juga Christian Wood AR of course Kita punya ekspektasi tinggi Untuk AR tahun ini Kan kita tahu Dia habis baru sama Tim USA Dan dia tahun lalu Di playoff Dia was hot Dia just sign a new deal With the Lakers Hari ini doi 1 dari 12 nembaknya Dan selesai dengan 5 poin I don't know What's going on juga sih Dengan si AR 15 ini Apakah dia lagi patah hati Karena Karena ini Taylor Swift Sudah sama Travis Kelsey Itu gue gak tahu Tapi Aduh Gue bener-bener shock banget sih Si AR 15 ini Struggle ini Di awal season Bersama Los Angeles Of course Kita berharap Dia sebenarnya Pemain yang mungkin Boleh dibilang Jadi second option Kalau ngomong LeBron Mau take a step back Jadi Harusnya AD Abis itu si AR 15 Yang jadi Point getter Untuk si Lakers Tapi ternyata Di awal season ini Kita belum bisa berharap Banyak kepada AR 15 Gue even mikir Kenapa Si Darvinheim Gak mau coba Max Christie Max Christie of course Second year Tapi dia di awal season Di NBA Summer League Bagus Di pre-season Juga seingat gue Ada beberapa game Yang dia lumayan So gue gak tahu Kenapa dia gak mau cobain Untuk kasih Si Max Christie Kayak You know A whole quarter Untuk just See How good he is Gue sih Jujur dengan length Dan juga tingginya Max Christie Right now I'll take Max Christie Over Gabe Vincent Dan juga Cam Reddish Itu juga gak penting Sebenarnya gue So Get your shit together Di Darvinheim Karena fans Lakers Pasti bete banget Untuk netrotasi Seperti itu Gue yakin fans Lakers Juga pasti Bayangnya marah-marah Tentang ini Kepada Darvinheim Jadi Gue harapkan In the next game Besok gue gak tau nih Karena statusnya AD Sama Lebron Besok ini masih In the year Kita gak tau dia akan main Atau gak Lone on magic Karena kan It's back to back Biasanya suka disimpen Katanya Darvinheim Akan decide Besok sebelum game And AD hari ini Pala-pala udah Gak melempel Biasanya kan Inkonsisten Nekturin-nekturin Hari ini AD mainnya bagus loh 30 poin 16 rebound Hustlenya Menurut gue juga Luar biasa AD tadi sampe nabrak Si referee gue udah tegang sih Jujur tadi pas dia nabrak si referee Jatoh di baseline Gue sedikit worry sih Tentang AD Tapi Gladly he was okay Jadi man AD was very aggressive He was very Active Dia juga Kayak marah-marah kok Excuse me Dia juga marah-marah kok gak dioper bola Tadi ini Jadi I like his attitude Sebenernya tadi Di babak kedua Tapi sayangnya Memang timnya Belum bisa menang hari ini And LeBron Played 40 minutes Melewati Minutes restriction-nya By far Gila udah beda 10 menit itu Dari minutes restriction-nya 27 poin 15 rebound 8 assist Man LeBron juga Gave his all Today Mungkin juga Marah-marah Gue udah main 40 menit Ini anjir Masih kalah juga But it was A special night For LeBron Obviously Dia memulai karirnya 20 tahun yang lalu Di Sacramento Saat bermain untuk Cleveland Cavaliers Ini yang bikin jadwal NBA Luar biasa sih Gue harus kasih acungan jempol Yang bikin jadwal NBA Bisa pas banget Tanggalnya sama 20 tahun kemudian Dia bermain Walaupun untuk Lakers Itu ngedangnya masih mirip Guys Cuma gak pake headband aja Tapi Man Bener-bener membawa Memori Ataupun juga Mengingatkan gue dengan banyak hal Karena gue jujur Gue waktu itu inget banget Gue juga nonton di rumah Tapi Gue nonton di rumah Gue bener hype banget Pengen liat Seberapa jagonya LeBron dulu Waktu lagi rookie season Sama Cleveland Cavaliers Gue inget banget Tentang dangnya dia Dan juga Seberapa hype-nya gue Pagi itu Untuk ngeliat LeBron James Jadi It's a 20 year Anniversary Tapi sayangnya Hari ini Lakers sebelum beruntung Tapi kredit kepada Tim Sacramento Kings Dimana Domata Sebonis tadi Udah fall out Di kuantar keempat Lalu juga di Aaron Fox Pincang-pincang Karena tadi dia sprain His ankle Tapi di Aaron Fox Waktu pincang-pincang Masih bisa nge-trip Menghali di depannya AD Lalu juga dia sempat Ada nembak Susah banget Itu gerakannya Di depannya Torian Prince Dan Dua-duanya masih masuk Dan dia Kelihatan banget sih Tadi kalau dia tuh Nggak mau kalah Dari Los Angeles Lakers Maksain Mau masuk lagi Sampai ngomong Ke si Mike Brown Fox hari ini gila sih Dia ngain 39 poin On Warriors Hari ini dia 37 poin Dan 8 assist Man For the Kings Kings hari ini Tapi diselamatkan oleh mantan pemain Lakers yaitu Melikmong setelah dia di kuartal keempat gak jelas ngapain tadi Melikmong nembak gak masuk-masuk juga ada beberapa turnover juga seingat gue tapi tiba-tiba di bawah overtime dia gacor banget dan juga had the hot hands dia tadi nyatakan 9 poin hanya di bawah overtime aja ada 3 point play juga tadi di depannya AD terakhir ada Kevin Hurter yang hit the dagger 3 point shot untuk the Kings dan Melikmong hari ini selesai dengan 22 point off the bench dan Keegan Murray dia juga mantep sih dia nembaknya enak banget dia tuh nembaknya kayak enteng banget lalu juga kayak smooth banget sih menurut gue sih I think he's gonna be one of the best shooters juga nantinya di NBA and yeah Keegan hari ini 17 point untuk Sacramento Kings so that was a big win though untuk Sacramento Kings a big division win apa ya sebutan ya divisional win something like that oke lawan division lawan division rivalnya menang lah hari ini that's what I meant and then now of course kita harus membantai membahas mau membantai hari ini baik salah ngomong ya maaf guys of course kita harus membahas dengan Steph Curry with another heroics performance untuk Golden State Warriors Steph 4x 3 point di kuartal keempat untuk membawa Warriors menang 106-95 dari Houston Rockets on the road season ini kelihatannya Warriors kelihatannya akan oke on the road karena last season mereka tuh kalah 8 road game pertamanya sih sekarang ini mereka 2-0 guys so this is a good sign untuk mereka dan tapi pertengahan kuartal keempat jujur gue kira wah kayak kacau nih kayak Warriors kayak Warriors bisa kalah gitu apalagi setelah Jalen Green dan Warriors sempet masukin dan Warriors jadi down by 2 points di sisa 6,5 menit tapi after that ya salah Steph langsung said nah man we ain't losing to the Rockets real Steph abis itu langsung flick a switch kayak ditekennya tombolnya gitu loh untuk dia bisa tiba-tiba hit 4 3 point shots in a row guys 4 3 point shots in a row kalau Steph ini membak itu kelihatannya gampang guys tapi lu pernah jarang banget kalian ngeliat pemain bisa 4x 3 point beruntung apanya di kuartal keempat melawan sebuah tim NBA and of course yang terakhir kita pasti akan membuat semua hatersnya Dillon Brooks tersenyum lebar hari ini karena man he lost Dillon Brooks he made Dillon Brooks looks like a fool at the end gila banget sih looks silly banget tadi si Dillon Brooks bisa kegocek jauh banget sama Steph and man he splashed that 3 though untuk bisa memastikan kemenangannya Golden State Wars dan ini fotonya keren banget sih Steph really had Dillon Brooks lompat lompat guys dan yang lebih epic adalah of course celebrationnya seperti nge-troll si Dillon Brooks tadi ini Steph it's just too good man it's too good Steph hari ini selesai dengan walaupun a very humble 24 points 7 rebounds 6 assists timer gue tadi kuncinya tetap adalah 4 3 point dari Steph Steph Curry Steph di awal season ini nembak 3 point ini not bad at all sih di 3 game pertamanya dia sudah total 17 3 point third most 3 by any players in their first 3 games yeah man Steph kalau kayak gini terus sih Warriors bisa lah ya meramaikan top 3 lah di Western Conference tahun ini but the biggest story for the Warriors hari ini of course adalah Chris Paul pertama kalinya dalam karirnya coming off the bench karena hari ini Draymond Green sudah balik dari cedera ankle-nya and Steve Kerr memulai CP3 dari bench CP3 ini sudah menerima role ini dan embrace it menurut gue CP3 itu berapa tahun ya di NBA udah lama juga sih CP3 tetap efektif banget walaupun main dari bench hari ini 8 point 7 assists and plus 22 CP3 is all about winning games I don't think he cares lah mau main berapa menit dia mau main dari bench atau mau main gimana yang penting dia bisa memenangkan his first ring this season benchnya worries tapi hari ini played really well ada si Kuminga Gary Payton 2 Gary Payton 2 hari ini looks like himself again nembak 3 point juga oke banget hari ini 15 point 3 dari 4 3 point dan menurut gue tadi energinya juga dapet banget dari si GP2 sedangkan Draymond Green masih rusty apalagi di bapak pertama kalian bisa lihat banget tadi Draymond selesai dengan 4 point 5 rebound dan 5 assist dalam 21 menit dia punya request kepada Steve Kerr dia yang gak mau istirahat even besok lawan Pelicans dia pengen main karena dia bilang it will be good for him to get his rhythm back as soon as possible and Clay Thompson was hot early today dengan selesai 19 point untuk Golden State Warriors mereka besok akan back to back melawan New Orleans Pelicans yang masih undefeated dan Steve Kerr bilang besok ini veterannya katanya akan main semua dan tidak akan ada yang rest oh my god I can't wait to watch the game I think that game is gonna be so much fun kita tau juga Pelicans and Warriors ini ada historinya lah ya di NBA playoff dan juga pelatihnya Willy Green dulu mantan assistant coach dari Steve Kerr oke itu aja yang gue ingin bahas di kelas hari ini untuk game hari ini maaf banget kalau tim kalian belum sempet gue bahas semoga besok-besok gue akan bahas tim kalian juga tapi yang pasti prediksi dulu gila besok ada 11 game mantep nih besok pagi kita bisa enjoy nonton NBA gue selama time out ataupun juga selama season ini belum pernah ya bisa nebak 2 game bener semoga besok kita bisa nebak yang bener 2 game besok gue akan memilih Toronto Raptors dan juga Brooklyn Nets untuk menangkan game-nya mereka besok ini so let's go and good luck everybody so itu aja kelas hari ini thank you so much yang sudah nonton secara full really appreciate everybody yang sudah melakukan itu yang sudah setiap episode yang nonton thank you juga of course jangan pun untuk like jangan pun untuk komen untuk besok kalau besok gue sempet untuk bikin time out gue akan bikin so let's go semoga ada yang seru sih di NBA besok ini so bisa kita bahas juga and once again thank you guys for watching I will see you guys again very soon peace out everybody I will see you guys selamat menikmati